sinetron buku harian seorang istri episode nanti malam 31 Agustus 2022 hanya di SCTP satu untuk kita semua yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys Oke guys kita langsung aja ke pembahasan disitu terlihat Nana dan Dewa dan Lipiul dan juga Ronai Buanai seluruh keluarga Buana telah berduka cita karena di sisi lain Neratu telah meninggal dunia karena kecelakaan disitu terlihat Bupara Bupara yang begitu sedih melihat Neratu telah meninggal dunia dan meninggalkan semuanya keluarga Buana dan terlihat Nana dan Dewa yang begitu sangat terpukul sekali terlihat Pasa Pasa yang telah mencium keningnya Neratu yang sudah meninggal dia pun menangis Lipiul pun begitu juga kesedihan tidak terbendung di sisi lain terlihat para Buana selalu menjauh dan tidak bisa mendekati jasadnya Neratu ada apakah dibalik semua ini bersama para Buana apakah kekecewaan terhadap Neratu bahkan Bupara tidak bisa mendekati singkat cerita terlihat Bupara langsung terdiem namun setelah itu Bupara melihatin Neratu dibawa yang akan dimasukkan ke mobil ambulan karena akan segera dimakamkan di sisi lain singkat cerita Neratu langsung dibawa di roda di rumah sakit akan dimasukkan ke sebuah mobil ambulan semua Nana Dewa dan Pasa pun melihatin dan sangat bersedih sekali setelah melihat hal ini telah terjadi di sisi lain kesedihan di keluarga Buana tiada duanya karena kehilangan sosok Neratu yang begitu baik terhadap cucu-cucunya Nana Dewa dan Lipia dan singkat cerita setelah nyampe dan langsung dimasukkan ke mobil ambulan karena akan dimakamkan setelah itu setelah masuk di dalam ambulan diterlihat Dewa Lipiul dan Ronai Buanai cuma bisa mendoakan dan melihatin Neratu yang telah dimasukkan ke mobil ambulan di adegan-adegan selanjutnya Pasa melihatin jasad Neratu dan juga Nana dan Dewa dan Lipiul seluruh keluarga Buana melihatin jasad Neratu yang akan segera dimakamkan nah oke guys disitu kesedihan-kesedihan di keluarga Buana yang telah ditinggalkan oleh sosok nenek yang begitu baik dan di sisi lain Nana dan Dewa pun sangat merasa kehilangan singkat cerita ambulan berjalan dan diikuti oleh Dewa dan semua cucu-cucu dan anaknya mengikuti Neratu yang akan dimakamkan di adegan selanjutnya terlihat disitu si Alia si ular kobra yang sedang berada di taman karena dia sangat ketakutan sekali Alia sedang dikejar-kejar oleh Pak Nopal dan Alia berusaha untuk menyelamatkan diri karena Pak Nopal telah mencurigai Alia yang sedang berada di rumah sakit tadinya sedang besuk Neratu namun setelah ketemu Pak Nopal dia dikejar-kejar dan Alia pun lari terbirit-birit walaupun posisi keadaan mengandung karena dia sangat ketakutan sekali singkat cerita sudah begitu jauh jejak jarak antara Pak Nopal dan Alia Alia pun terdiem karena merasa kecapean Alia disitu langsung berkata aku harus sembunyi karena aku lari-lari terus nanti perutku sakit namun setelah dia terdiem tiba-tiba melihat Pajar Pajar yang telah dibawa oleh polisi karena Pajar telah dituduh menggoda seorang wanita dan wanita tersebut mengadu kepada bapanya dan terlihat oleh Alia dan Alia pun akan berusaha untuk menolong Pajar dari cengkeraman polisi tersebut di adegan selanjutnya Alia melihat bapak gadis tersebut yang sedang mencaci maki Pajar dan harus dibawa ke jalur hukum namun Alia dipikirannya sangat tepat sekali sedang Pajar dibawa oleh polisi dia pun sangat curiga ada apa kok Pak Pajar bisa ditangkap oleh polisi padahal cuma tersenggol dan cuma rekayasa perempuan tersebut yang akan menjebak dirinya ide dan tebakan Alia memang tepat sekali setelah Pajar dibawa namun Alia tiba-tiba melihat sosok sitang pura kelpin yang sedang melihatin Pajar dibawakan sama polisi dan Alia sangat curiga sekali kepada kelpin nah disitu Alia langsung sontak akan merebut dan menolong Pajar yang lagi dibawa oleh polisi ini mungkin jebakan-jebakan sitang pura kelpin kepada Pajar karena Pajar selalu mendekati dirinya maka itu Pajar akan merebut kembali Alia dari tangannya kelpin namun kelpin tidak suka kalau Alia direbut oleh Pajar maka itu cara apapun untuk maaf agar Pajar disekap di penjara setelah itu langsung kelpin masuk ke dalam mobil dan Alia sembunyi akan mengambil Pajar dari polisi tersebut di adegan selanjutnya disitu terlihat Pak Nopal yang sedang mencari Alia namun Pak Nopal kehilangan jejak entah kemana Pak Nopal harus mencari lagi Alia karena dikejar sangat kencang sekali walaupun posisi Alia sedang mengandung namun lari Alia sangat kencang dan dia pun langsung bisa menyelamatkan Pajar di adegan selanjutnya Pak Nopal melihatin dan hap maaf mengambil HP untuk menghubungi anak buahnya untuk segera mencari Alia yang telah lari dari rumah sakit dari cengkraman Pak Nopal Pak Nopal menghubungi anak buahnya yaitu geng tengkorak mas tersebut maka itu selesai sudah dihubungi namun apa daya Pak Nopal telah kehilangan jejak juga dan Alia telah lari bersama maaf sendirian untuk sembunyi dan menjauhi Pak Nopal Oke guys singkat cerita disitu terlihat pemakaman neratus sudah selesai dan di semua kerabat dan anak dan cucunya telah mengantar ke kuburan dan disitu neratus telah telah meninggal dan telah kembali ke Ramatullo dan disitu para kiai pun mendoakan kepada neratus agar neratus diterima iman Islamnya dan disitu terlihat Roni Buanai nunduk sekali karena kesedihan pun tidak terbendung di adegan selanjutnya disitu terlihat Dewa dan juga Nana setelah ustad mendoakan neratus dan disitu kesedihan pun akan kesedihan telah kembali sangat sedih sekali nah oke guys sebelum lanjut mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa tekan tombol like comment dan subscribe nya dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini dan jangan lupa juga guys tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita dan sekarang mimin pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati